Intro Aksi penolakan reklamasi Teluk Benua kembali digelar yang digerakkan oleh Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benua atau For Bali di kawasan kantor pemerintahan Provinsi Bali, Renon, dan Pasar. For Bali kini tidak hanya sebatas melakukan penolakan terhadap rencana mengurup Teluk Benua seluas 700 hektare, tetapi juga mengkritisi penyusunan draft Fran Perda RZW P3K dengan mendatangi kantor dinas lingkungan hidup DLH Provinsi Bali. Aksi mulai berlangsung sekitar pukul 15.00 WIDA. Masa berbaris melakukan long march dari lapangan parki Timur Renon. Masa berhenti sejenak tepat di depan Monumen Bajer Sandi. Aksi di Bajer Sandi diisi dengan beberapa orasi dan pengelaran musik akustik dari perwakilan basis Canggu. Kemudian masa lanjut bergerak menuju kantor dinas lingkungan hidup. Menurut Wayan Gendus Wardane sebagai koordinator umum For Bali, dalam orasinya menyampaikan, aksi dilakukan di depan kantor dinas lingkungan hidup karena beberapa saat sebelumnya digelar rapat penyusunan kajian lingkungan hidup strategis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RZW P3K. Imadi Juli Untung Pratama, Direktur Wali Bali, yang mengikuti rapat pembahasan tersebut menyampaikan, saat rapat, ada upaya untuk melaksanakan perluasan pantara seluas 83 hektare, yang sebagian mengambil kawasan konservasi agar diakomodasi dalam KLHS. Kita menyampaikan bahwa kajian lingkungan hidup strategis tidak boleh dipaksa untuk mengakomodir rencana-rencana reklamasi perluasan bandara Nguragai seluas 83 hektare. Karena secara hukum seharusnya KLHS dulu yang terbit, lalu proyek-proyek seperti rencana reklamasi perluasan bandara Nguragai seharusnya menyesuaikan dengan KLHS. Apakah daya dukung dan daya tampung Bali ini cukup untuk rencana reklamasi perluasan bandara Nguragai? Bukan sebaliknya, KLHS yang harus mengikuti keinginan-keinginan rencana reklamasi yang digagas oleh PT Aga Sabura seluas 83 hektare, bahkan itu sampai mengambil kawasan konservasi. Menurut Koordinator Umum For Bali, Iwayan Gendus Wadane, ini merupakan aksi pertama setelah Gubernur Koster membuka surat permohonannya terkait Revisi Perpres nomor 51 tahun 2014 kepada Presiden RI Joko Widodo. Artinya aksi ini juga bisa dimaknai sebagai satu dukungan gerakan kepada Gubernur agar serius mengawal isi suratnya karena isi suratnya masih normatif. Jika Gubernur tidak serius mengawal isi suratnya, maka ini adalah perlawanan. Yang membedakan aksi ini dengan yang lain adalah ini aksi pertama setelah Gubernur membuka surat permohonannya kepada Presiden. Artinya aksi ini juga bisa dimaknai sebagai satu dukungan gerakan kepada Gubernur agar serius mengawal isi suratnya. Karena isi suratnya kan normatif ya, memang tidak neko-neko. Jadi ini bisa dimaknai sebagai satu dukungan agar Gubernur serius. Tapi kalau Gubernur tidak serius mengawal isi suratnya, maka ini adalah perlawanan bagi dia. Ada kejadian menarik saat masa tiba di depan kantor DPRD Bali yang hidup gerbangnya tertutup, padahal hari digelarnya aksi masih merupakan hari kerja. Lantaran tidak bisa masuk ke rumah rakyat tersebut, For Bali Lantas melakukan penggembokan secara simbolis dari luar gerbang yang ditutup. Aksi tersebut berakhir di depan kantor Gubernur Bali tempat dilakukan beberapa orasi dan sungguhan pertunjukan musik dari grup musik asal Bali, Secret of Bumps. Grup musik ini terkenal dengan lagunya Kepalkan Tangan Kiri yang khusus diciptakan untuk mendukung gerakan perlawanan rakyat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa. Murahwira Terima kasih telah menonton!